Assalamualaikum Assalamualaikum teman-teman Bang boleh gak kita pakai seragat polisi atau boleh gak kita pakai kaos polisi atau celana polisi kadang-kadang kan ada orang bang yang bangga-bangga gitu pakai kaos polisi saya kira boleh gak bang apa menanggar hukum jadi mungkin banyak yang mungkin di apa namanya suka menggunakan selagam atribut-atributnya, atribut militer pakai barek kayak gaya jadi saya selalu membahas membicarakan hukumnya bukan kemauan bukan maunya saya tapi kita harus berpatokan kepada hukumnya karena negara kita negara hukum karena kan saya sering mengatakan bahwa orang dihukum jika ada aturannya gak boleh orang dihukum tidak ada aturannya kita melakukan tindakan kepada orang lain ya kan harus ada aturannya harus ada dasar hukumnya banyak hal yang dilakukan aparat kepada masyarakat itu adalah merampas kemerdekaan ya misalnya menangkap orang memborkur atau memasukkannya ke dalam sel itu kan tapi kenapa bisa dilakukan karena ada aturannya ya untuk menegakkan hukum polisi bisa berbuat seperti ini dasar hukumnya ada tertulis jadi intinya apapun yang dilakukan tindakan apapun harus ada dasarnya nah sekarang kita kembali ke yang masalah tadi rekan-rekan boleh enggak jadi kita tahu bahwa atribut-atribut polri atribut-atribut kesatuan-kesatuan ini banyak dijual bebas di toko-toko perlengkapan itu banyak toko perlengkapan abri banyak disitu dijual bebas nah bolehkah mereka menjual bebas enggak ada juga aturannya rekan-rekan tidak ada larangan untuk menjual itu tidak ada larangan untuk menciptakan itu jadi orang bebas menjualnya itu tidak ada larangannya tidak ada hukumannya nah begitu juga dengan menggunakan atribut itu rekan-rekan tidak ada juga larangannya yang mengatur tidak boleh tidak ada undang-undangnya tidak ada tertulis jadi undang-undang tidak boleh menggunakan atribut abri tidak boleh menggunakan celana polisi tidak ada aturannya jadi bagaimana itu bang? ya kita saja kalau kita memang mau pakai seragam polisi misalnya kan seperti orang gila nanti kita polisi bukan ya kita pakai seragam polisi ya kayak orang gila aja tapi kenapa nggak ditangkap? enggak terus kalau ada yang menggunakan atribut itu bisa disitangkap bang? nggak bisa juga karena nggak ada aturannya tarikh kan? ada orang menggunakan celana militer tidak bisa kita sita celana itu apa dasar hukumnya kita menyitanya paling-paling juga kita bisa mengingatkan jangan dipakai ya nanti kau pakai orang gila kau kan bukan polisi enggak kan? kau kan bukan tentera kau bukan tarpol PP paling begitu nggak bisa kita sita kalau disita melanggar hukum kita rekan-rekan ingat saya bilang penyitaanlah hanya dilakukan dalam hal untuk punya peradilan pendidikan untuk membuktikan perkara disita lah barang itu sebagaimana jadi pro justisi ya kayak kita melakukan penyitaan bukan saya nanya saja eh kamu pakai celana polisi sini nggak boleh nggak bisa merampas namanya orang yang dalam proses pendidikan aja penyitaan itu harus ada izin ketua pengadilan negeri jadi kesimpulannya boleh nggak bang? nggak ada aturannya cuma kalau kalian menggunakan atribut-atribut itu kan kayak orang gila ya begitu juga yang menjual nggak ada aturannya juga jadi boleh disita ya nggak bisa saya bilang kenapa? penyitaan harus oleh eh penyidik ya dan harus dapat izin dari ketua pengadilan negeri namun ingat ya kalau kita menggunakannya yang salah menyerah gunakannya itu baru salah kalau misalnya kita pakai seragam militer seragam polisi lalu kita menipu orang itu dihukum penipuannya dihukum ya bukan karena seragam ya seragam itu kan alatnya untuk menipu ya atau kita tiba-tiba ada orang berpakaian polisi lalu menyetop peneraan itu salah dia itu bisa melanggar hukum namanya karena perbuatannya tadi bukan karena seragam ya jelas ya mudah-mudahan pertanyaan teman dari terjawab namun saran saya janganlah pakai seragam-seragam militer seragam-seragam abri polisi kan kayak orang gila namanya ini tadi lalu kan-lalu kan nah ini kira-orang gila ya tetap tonton channel Bambu ini kita bicara hukum supaya kita terhindar dari keselamatan ya tetap semangat jauhkan diri dari masalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih